Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di kesempatan kali ini gue mau review hero baru lagi di Epic Tracer Server Vietnam. Dia adalah Charlotte Katakuri, anak dari Yonko Charlotte Linlin atau sering disebut Big Mom. Oke langsung aja ya, disini dia masuk ke tipe Psycho. Wah dari rarefaction lagi nih, bakal susah untuk mendapatkan. Dan untuk role-nya disini dia itu fighter atau petarung ya. Oke gak usah lama-lama ya langsung aja ke skillnya aja biar gak buang-buang waktu. Untuk skill aktif atau ultimate skillnya menyerang 3 target dengan attack tertinggi yang menghasilkan 500% attack anda sendiri ditambah 500% attack target, max 5000% attack anda sendiri. Jika enger target di atas 100, ada peluang 50% untuk silence target. Jika enger target di bawah 100, ada peluang 50% untuk cripple target selama 2 putaran, menghiraukan kekebalan target. Disini kita bisa langsung tau kalau dia adalah hero yang sangat kuat, ultinya menyerang musuh dengan attack tertinggi dan damage musuh juga bisa ditambahkan ke Katakuri ini dan maksimal attacknya bahkan mencapai 5000%, wow. Dia juga bisa main silence musuh yang gunanya itu agar musuh tidak bisa melakukan ultimate skill. Dan juga ada cripple yang kegunaannya itu agar musuh tidak bisa menyerang biasa. Oke untuk pasifnya meningkatkan HP sebesar 30%, 30% attack, 100% kecepatan, 100% penetrasi armor, 100% kerusakan kritis. Ini sangatlah luar biasa, gue gak bisa berkata-kata lagi, dengan kecepatan yang besar, ada penetrasi armor dan bahkan kerusakan kritis yang bisa memberikan 2 kali damage. Hero haram ini. Oke untuk pasif yang kedua serangan dasar menyerang 2 target dengan attack tertinggi yang menghasilkan 250% attack, ditambah 250% attack target, max 2500% attack sendiri. Jika enger target di atas 100, ada 40% peluang silence target, jika enger target di bawah 100, ada 40% peluang untuk cripple target selama 1 giliran. Ya serangan biasanya mirip dengan serangan ultimate-nya, hanya beda di persentase dan jumlah musuh yang terkena saja, susah untuk dihentikan si ini hero. Oke skill terakhirnya memiliki peluang 40% untuk meniadakan damage yang diterima, kecuali damage di akhir giliran. Ini sih udah seperti nge-cheat anjir hahaha, kelemahannya hanya terhadap hero dengan debuff burn, poison dan lain-lain. Oke mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua, untuk gameplaynya silahkan dilihat dulu oke biar gak bingung. Terima kasih telah menonton! 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 lagi di video selanjutnya dan bye-bye. sub indo by broth3rmax